Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet Channel Channelnya Orang Banjar Saat ini sudah pukul 23.30 Dan aku ditemani oleh tiga kucing kesayanganku Ada putri dan dua anaknya guys Berada di dalam kamarku Di atas kasurku ya guys Mereka tidur-tiduran sambil menyusui Nah pada malam ini yang sangat dingin dan sepi ini guys Aku ingin memberikan informasi kepada kalian Bolehkah kita sebagai pemilik kucing Tidur bersama kucing-kucing kesayangan kita Di dalam kamar kita guys Yap jawabannya adalah tidak boleh guys Kenapa? Ternyata ada lima hal yang perlu kita ketahui ya guys Kenapa kita tidak boleh tidur bersama mereka Maka dari itu simak ya guys Benar-benar Kucing Kucing memang hewan yang banyak sekali dipelihara Bahkan Jika kita pencinta kucing Pasti ada banyak kucing di dalam rumah kita yang kita pelihara Nah saking banyaknya Dan saking sayangnya kita dengan kucing kita Banyak di antara mereka yang malah tidur bersama dengan kucing peliharaannya Termasuk aku guys Nih saat ini nih Tiga ekor kucingku tidur bersama dengan aku Karena aku sayang dan cinta dengan kucingku Nah tidur bersama dengan kucing Kesayangan Memang sangat menyenangkan Namun Dilansir dari Raiders Diges Tidur dengan kucing Ternyata dapat menimbulkan resiko kesehatan Bagi kita Berikut adalah Lima alasan mengapa Kita sebaiknya Jangan tidur dengan kucing Ups Apa itu guys? Pertama Ternyata kucing itu memiliki infeksi protozoa Wow Penyakit giardisis Cyptoprodiosis Dan toxoplasmosis Adalah penyakit yang dapat ditularkan Dari kucing ke manusia Meskipun Sangat tidak mungkin tertular dengan kontak langsung Untuk menjaga kucing tetap sehat Maka simpanlah kucing kita Di dalam rumah Dan kita selalu Melakukan pemeriksaan Kepada Dokter hewan Secara rutin Dan Pastikan pula Agar Kita Tidak melakukan kesalahan Selama merawat kucing tersebut Ya guys Alhamdulillah Aku selama ini Selalu Menjaga kesehatan Dan Selalu Apa Memerisakan kucing-kucingku Kepada dokter hewan Sehingga mereka Tidak terkena infeksi tersebut Poin yang dua Yaitu Infeksi bakteri Nah Jika kita Menghabiskan Selama Delapan jam Atau lebih Semalam Bersama Dengan kucing kesayangan kita Di dalam kamar Berarti Kita Mendapatkan sedikit Paparan Ada Sekresi Ekskresi Hewan tersebut Nah Jika kita memiliki Kekebalan tubuh Yang kuat Maka Kemungkinan Kita ini Bisa tertular Penyakit kucing tersebut Secara rendah Namun Sebaliknya Jika kekebalan tubuh Kita ini Lemah Hal tersebut Akan berdampak pula Yang sangat buruk Pada kita Nah Contohnya Ada sekitar 25 ribu orang Pertahun Mengidap penyakit Demam Cat Stretch Apa sih demam itu Cat Stretch itu Nah Demam Cat Stretch Merupakan Impeksi bakteri Yang dapat berakibat Patal Bagi kita Yang memiliki Kekebalan tubuh Yang sangat lemah Nah Penyakit ini Dapat ditularkan Dari Goresan-goresan Atau gigitan kucing Yang terimpeksi Hal ini Dapat menyebabkan Pembekakan Getah bening Demam Kelalahan Nyiri otot Dan lain-lainnya Menakutkan sekali Ya guys Oleh karena itu Kita diharapkan Menghindari Penyakit tersebut Ya guys Poin yang ketiga Inpeksi Salmonelosis Nah Inpeksi ini Adalah Inpeksi Bateri lain Yang dapat Ditularkan oleh Kucing Kepada kita Nah Kucing Yang menghabiskan Sebagian waktunya Di luar rumah Kemungkinan besar Akan memiliki Bakteri tersebut Dan Hal tersebut Sangat Memungkinkan Untuk ditularkan Kepada kita Ya guys Nah Kita Sebagai manusia Dapat terinfeksi Melalui kontak Dengan kotoran Kucing yang sakit Nah Pada manusia Penyakit ini Menyebabkan Diare Demam Dan sakit perut Nah Alhamdulillah Aku Sebagai owner Kucing Kesayanganku ini Ya guys Tidak terkena Inpeksi tersebut Dan aku Alhamdulillah Selalu sehat Walapiat Dan kucing Kucingku Juga sehat Ya guys Nah Termasuk juga Kalian ya Semoga Jaga kesehatan Kalian Poin nomor 4 Ternyata Kucing tersebut Bisa menyebabkan Parasit Dan jamur Nah Saat kita Berbagi tempat tidur Ya Seperti yang ada ini ya Nah Kita juga berarti Berbagi tempat tidur Dengan parasit Yang disembunyikan Di dalam kucing Oh my god Nah Beberapa parasit itu Akan berdampak buruk Bagi diri kita ya guys Seperti Kutu Nah Kutu tersebut Memang tidak dapat Hidup di dalam tubuh kita Namun Mereka dapat Menggigit Dan meninggalkan Bekas yang gatal Demikian pula Tungau selektela Yang dapat melompat Dari kucing ke manusia Hal ini dapat menimbulkan Ruam Dan Juga gatal pada kulit Seperti Felin parasit Yang dapat Meng-NPC Manusia Parasit ini Termasuk cacing gelang Dan cacing tambang Yang dapat menyebabkan Penyakit pada manusia Dan ini Ditularkan melalui Paparan kotoran kucing Waduh Menakutkan sekali ya guys Nah Otomatis Kita harus menghindari Penyakit tersebut ya guys Poin yang terakhir Adalah Ancaman bagi Anak kecil Nah Anak-anak Memang sangat rentan Terhadap virus dan bakteri Maka dari itu ya guys Kita harus menjaganya Agar tidak terkena Penyakit tersebut Salah satunya Dengan cara Menjauhkan kucing kita Jika Meliharanya di dalam rumah Apalagi Menjauhkan kucing tersebut Pada Pada saat Anak kita Sedang tidur Nah Karena Kucing tersebut Secara tidak sengaja Bisa mencakik Anak-anak kita Nah Itulah guys 5 dari Bahaya Yang bisa ditularkan oleh kucing Jika tidur Bersama kita Oh ya guys Jangan lupa Di subscribe Comment And like ya guys Itulah informasi Yang bisa aku sampaikan ya guys Maka dari itu Janganlah Sesekali-sekali Kita tidur bersama kucing ya guys Sampai jumpa Selamat malam